Buaya muara yang sering meresahkan warga ini akhirnya berhasil ditangkap oleh warga Desa Cinangka, Serang Banten pada Senin dini hari. Buaya yang memiliki panjang sekitar 3 meter ini diketahui sudah sering muncul ke permukaan aliran Sungai Cidanau. Buaya muara dengan bobot sekitar 250 kg ini sudah lama menjadi incaran petugas Palai Konservasi Sumber Daya Alam menurut warga sekitar karena sering meresahkan warga. Buaya tersebut sering muncul ke permukaan sehingga membuat warga merasa takut saat hendak berada di sekitar aliran sungai. Sebelumnya pihak BKSDA Jawa Barat wilayah Serang juga sempat memasang sejumlah jebakan untuk menangkap buaya namun tidak berhasil. Buaya tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh warga hanya dengan menggunakan tali dan bambu. Oleh warga, buaya tersebut langsung diserahkan ke pihak BKSDA. Untuk penangkapan buaya ini sudah tertangkap tadi pagi sekitar jam 2 subuh oleh warga masyarakat Cinangka. Dan sebelumnya juga buaya ini sudah kita lakukan penangkapan dan ini juga buayanya sudah lama yang menjadi konflik di masyarakat. Alhamdulillah baru hari ini baru ketangkap. Sebelumnya juga dari BBK Istiha Jawa Barat, Seksi Wulai Satu Serang sudah memasang rangkap disana. Karena tadi pagi baru ketangkap oleh warga, warga juga tadi menangkap pakai tambang ala kadarnya belum sempurna penangkapannya. Makanya tadi pagi podhut kita langsung menuju DKP untuk melakukan evakuasi terhadap buaya ini. Karena membahayakan, buaya tersebut akan dititipkan ke penangkaran buaya di desa Cimurui, Kecamatan Menes, Kabupaten Padegelang. Ariel Maranus dan Oki Andrianto melaporkan dari Kota Serang, Banten.